Polres Jakarta Pusat Terima kasih Dan masih ada banyak barang bukti lain Iqbal yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Ini adalah sejumlah barang bukti yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Selain air zamzam Iqbal, kepolisian juga berhasil mengamankan minyak zaitun Dimana para pelaku atau enam tersangka ini menjual minyak zaitun palsu Yang semula minyak zaitun ini hanya merupakan minyak goreng kemasan yang diubah bentuk kemasannya Dengan merek Lerich Olive Oil yang dijual ke pasaran Yaitu juga dijual salah satunya dijual di Tanah Abang Dan memang dari pengakuan dari para pelaku atau tersangka Tidak ada campuran atau minyak goreng kemasan lokal yang dikemas oleh para pelaku ini Tidak diubah sama sekali atau tidak dicampurkan sama sekali Para pelaku hanya mengubah kemasan saja dengan dalam bentuk botol dan juga jergen Tidak hanya minyak zaitun Iqbal ini adalah contoh zamzam water atau air zamzam yang dijual ke pasaran Air zamzam ini hanya merupakan air mineral kemasan biasa Yang sama juga seperti minyak zaitun yang tadi tidak diubah atau tidak dicampur sama sekali Tidak dicampur sama sekali dan hanya diubah atau dikemas dengan botol atau kemasan lain Dan diberi label zamzam water Iqbal Jessica kemudian siapa saja orang-orang yang dijadikan tersangka oleh polisi Ya Iqbal saat ini memang kepolisian sudah menahan 6 orang tersangka 5 diantaranya sudah ditahan oleh pihak kepolisian dan 1 tersangka masih sementara dimintai keterangan lebih lanjut Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap 6 tersangka tersebut diantaranya berinisial AW dengan alamat Jakarta Barat MH Jakarta Timur, NS Jakarta Timur dan juga MR Jakarta Barat, SS Jakarta Barat dan WD Jakarta Timur Memang Iqbal jika kita melihat hasil kerja dari para 6 pelaku ini Tidak nampak perbedaan yang begitu signifikan jika kita membedakan air zamzam yang asli dengan air zamzam palsu atau air zamzam gadungan Begitu juga dengan minyak zaitun yang sudah dikemas rapi oleh para pelaku ini Tidak hanya dengan kemasan yang dikemas secara rapi ini juga sudah diamankan barang bukti berupa alat kemas Atau mesin untuk merapikan kemasan oleh para pelaku Air zamzam ini juga dilengkapi dengan plastik atau kemasan Yang membuat para pembeli yakin bahwa ini langsung diimpor dari Arab Saudi Hingga saat ini pihak kepolisian Polres Jakarta Pusat masih terus mendalami kasus ini Dan seperti saya sudah informasikan tadi 5 tersangka sudah diamankan dan 1 tersangka lagi masih dimintai keterangan lebih lanjut Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Iqbal di studio Ini tetap menjadi peringatan bagi warga agar lebih puas padat Terima kasih Jessica Bawar melaporkan langsung dari Mapolres Jakarta Pusat Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.